Hai kembali lagi dengan saya Desire di YouTube channel rumah Desire hari ini saya nggak sendiri loh saya ditemani oleh mbak saya yang cantik siapa yang nggak kenal Mbak Widya terima kasih Mbak Widya sudah mau mampir ke tempat saya mau menemani saya masak hari ini ya sama-sama saya juga senang jadi bisa belajar aduh kita yang harus banyak belajar dari Mbak Widya saya nggak bisa lu bikin ini nggak bisa ini ibu yang ya super lah luar biasa Mbak Widya multi-talented kalau ibu-ibu di sana pasti semuanya mengidamkan Mbak Widya kalau dulu kita masih kecil-kecil Mbak mau jadi seperti siapa mau jadi kayak ibu-ibu dia waktu untuk nggak terbang saya tapi ini sesungguhnya pasti ibu-ibu yang lain juga setuju nah hari ini kita akan membuat red velvet Mbak Widya wow red velvet sukaan cucu saya oh gitu ya dan karena ini menjelang Natal kita pakai sedikit pernak-pernik Natalnya gitu nah jangan lupa ya teman-teman untuk like comment share dan subscribe YouTube channel rumah Desire Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman untuk subscribe YouTube channel ini Vielleicht jumpa di video selanjutnya kembali link ya dan kembali link link ya Pertama-tama kita buat buttermilknya dulu mbak, milk dengan lemon. Lemon, pakai lemon ya? Boleh dipakai spatula pun mbak. Sepatulah, ini? Oke, saya kocok ya. Cuma kocok aja, Kak. Jangan ada yang lainnya, saya nggak bisa. Kita akan mulai butter dan gula. Gula itu ya. Dengan kecepatan sedang. Ada pengaruh ya, sedang dan cepat ya? Iya. Ini terus cukup? Sudah cukup. Ini apa? Ini coco powder. Kalau kita mau bikin red velvet, coco powder dan pewarna merah. Pewarna. Tapi nanti tidak terlalu merah warnanya. Tadi saya baru belajar dari chef, master chef. Kalau mau merah itu pakai bead katanya. Kalau kita, Indonesia nggak punya bead yang... Tapi rasanya gimana nanti kalau pakai bead? Kalau bead katanya dari Filipina, itu beadnya manis. Manis. Kalau kita bead di sini, kita pakai bau tanah. Bau tanah. Betul, betul, betul. Cukup itu? Belum, belum. Oke. Bukain ikan dulu. Jadi tahu kan saya pakai red velvet. Red velvet juga macam-macam. Resetnya macam-macam. Kalau coklat berarti nggak red dong? Memang harus pakai? Benar. Kebanyakan red velvet itu warnanya agak maroon. Maroon, betul. Tidak red sekali ya. Kalau warnanya merah banget, kadang-kadang orang takut, Wah, ini pakai pewarnanya apa ini kok? Merah banget. Dan dimakannya kurang. Kalau orang takut ya. Sebenarnya basically kalau butter cake itu kan sama aja sih caranya seperti ini. Ini pakai vanila, Pak. Oh itu vanila. Baru tadi saya mau tanya apa. Oh wangnya. Ininya ya. Aromanya juga. Apa yang menunggu itu? Itu pakai? Ini kita campur. Apa? Ini apa yang dicampur? Ini baking powder, gula, tepung. Baking powder. Kita ayak. Ini? Oke. Oke. Lalu kita ayak waktu mau dipakai. Kadang-kadang kalau kita ayak lebih dulu ya mengumpal lagi. Oh oke. Itu sebabnya ya. Bikin cake atau kue ini memang perlu apa? Kesabaran enggak? Tadi barusan bicara sama Chef Yongqi. Saya bilang. Kayaknya kalau saya bikin cake kalau lagi enggak mood, enggak bagus deh cake-nya. Kalau lagi marah, lagi enggak enak ini. Pengaruh ya? Bagi saya saya bilang. Terus dia bilang enggak. Kalau bagi profesional, mengikuti semua, mengikuti resep, enggak akan berubah katanya. Oke. Jadi itu. Kalau bagi kita yang amatiran masih berubah mbak. Enggak amatiran lagi ini. Kalau saya iya. Kalau yang ini baru dia berubah. Nah ini kita akan masukkan ke dalam adonan itu bergantian dengan buttermilknya. Buttermilk ya. Ini apa? Itu nanti buat frostingnya. Buat butternya. Oh oke. 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 Iya betul. Oke. Oke. Ini langsung di itu kali ya. Ya di sini lagi. Oke, saya. kita ratakan lagi sebentar ya boleh di stop gitu ada aturan supaya rata kadang-kadang kan pinggirnya gak keaduk kita campur kenapa pake cuka resepnya begitu supaya mengembangnya juga bagus oh ini bikin mengembang berarti saya gak boleh banyak-banyak ini ya takut mengembang juga kalau kita gak mau mengembang ya mbak jangan sampai deh ya tinggal kita masukkan pewarangnya ini ini semua kadang-kadang ini yang bikin dia coklat sih gak merah itu gara-gara ini tapi memang recel harus pake pakai coklat pakai coklat pake coklat oke kadang-kadang warnanya bisa berubah gara-gara pewarna ya pakai pewarna apa dia pengaruh juga ini kan merah kita rasa mbak ya tapi nanti kalau dipanggal jadi gelap ya nah popo-papabernya ini yang bikin rasa kos itu ya boleh kita timbang disini ini ini kira-kira 350 gram masing-masingnya ya oke berapa lama di oven? di oven kira-kira 30 menit pas waktu saya lapar iya 30 sampai 40 menit tergantung oven sih kadang-kadang ya mbak ya ini 40 menit bagusnya warnanya kita sekarang bikin buttercreamnya mbak postingnya ini dulu oke ini gula gula harus hati-hati kita kebanyakan nanti kemanisan kita udah manis krim cheese oh ini krim cheese iya krim cheese gula-krim cheese supaya dia gak terbang-terbang vanila tadi vanila sekarang pakai juga lagi ya iya aduk dulu supaya gak terbang-terbang ini sama berapa itu juga berapa sampai dia iya aja lapi aja kadang-kadang bikin buttercream sesuai selera juga ya mbak ya mau manis mau kurang manis kalau saya seneng ya gak terlalu manis karena mbak Widya udah manis jadi gak perlu manis-manis lagi bukanlah umur takut takut baru jaga-jaga oh iya bener ya harus jaga ya mbak ya iyalah serba harus dikurangin kan kalau udah umurnya cuman hot mah aja yang suka nekap ya mbak iya apa juga dia mangkat kadang-kadang kalau dia bilang nanti kamu ingetin aku ya jangan tak mau makan manis-manis kamu marahin ya gitu tapi kita belum marahin baru peringatkan aja kita yang udah marahin duluan jadi yaudah lah apalagi kalau orang yang gula kan biasanya suka yang manis bener-bener mereka lebih makin dilarang makin makan tapi untungnya karena saya sering bikin cake di rumah akhirnya ada bosennya juga kan dia gak gak terlalu cari cake lagi karena di rumah udah hari-hari ada cake jadi gak terlalu ini gak coba bikin itu apa namanya yang gluten free keto gitu ya musuhnya ya yang dari vegetable suka bikin juga sih mbak kadang-kadang cukup itu udah kita ratakan biasanya sampe putih gitu kan ini gak enak banget ininya yang justru ini dan ininya yang bahaya kalau bikin red velvet ininya nih yang yang harus yang harus apa istilahnya nendang tuh disini kan iya bener-bener kalau hotnya kadang-kadang suka ke dapur juga sih dia mbak bantuin bukan bantuin sih bantuin makan bantuin makan suka ngerecokin kerecokin bikin jajan pasar atau suka juga yang suka jajan pasar tuh saya justru justru bukan itu iya paling suka bikin jajan pasar biasanya yang bantuin malah cucu anaknya bams kalau udah sore-sore ini kok gak ada lagi tidur nanti jam 6 jam 7 dia baru kesini kayaknya aroma dari oven iya udah kecium ya kecium nih kita udah boleh keluarkan cukup sampai ini aja cukup ya ya kita punya krim udah selesai sebenarnya baking tuh gak susah loh mbak gak susah bagi yang bisa gitu ya gak susah sih kan ada resepnya ada itu asal udah diikutin sih tapi saya pernah bikin nyoba dulu sekali nyoba sus baca dari ini oh kasus susah loh jadi tapi jadi sih cuma susnya segede gini karena kan ditulis hanya sebesar sendok itu dikit amat ya kayaknya gak mau tambahin lagi keluar jadinya saya ngelingin tip besar sekali mengembang dia saya bikin sus gak pernah bagus bagus banget belum pernah jadi perfect itu belum pernah rada susah sih tekniknya tapi tadi chef Yongki gampang kok katanya ya buat chef Yongki sih gampang tapi saya sih ya gak tau waktu itu jadi jadi ya jadi berarti resepnya bagus kan bukan yang bikin yang bikin gak bisa apa-apa kayaknya kita ambil keluarkan dari oven kayaknya sudah matang oke mbak cakenya sudah kita keluarkan dari oven sudah agak dingin kita mulai merakit kalau saya bilang merakit warnanya tidak terlalu merah marun-marun marun ya karena katanya kalau mendapatkan yang merah itu mesti pakai bit gitu ya dan cari bitnya lumayan susah ya iya salah apalah yuk nah kalau bagian ini saya gak bisa ini cuman gini aja kok mbak cuman dioles tapi kan semua nanti bisa semua bisa yang pingginnya kosong yang katanya jaman sekarang katanya naked ya tapi saya sukanya sih ketutup ketutup ya malu kalau naked tinggi dong ya oh ya memang red velvet tinggi saya sukanya yang kecil tinggi lucu jadinya tapi kalau mau bikin loyang bagian juga gak apa-apa sih mbak ya kan ada tinggi udah lumayan bisa mau tingkat 4 boleh juga kalau mau dia lebih kecil pakai loyang 4 kali tadi saya pakai loyang 3 jadi kecil banget kalau loyang itu 4 kalau kecil kali ya separohnya ini enggak juga enggak juga sih ini tebal kita mau tutup apa enggak kalau gak ditutup atasnya aja kalau mau ditutup seluruh cukup kah cukup ya memang udah dipuat buat ditutup kan bukannya ada itunya ya kalau alat yang buat ya enggak ada apa itu kalau buat nutup itu pakai yang supaya rata pakai ini mbak begitu aja kalau paling gak kita piping bisa orang-orang juga suka bilang aduh kemes dilihat aku kalau ini bikin kali baru malam baru jadi untuk nutup susah lagi kalau buat yang biasa udah enggak masalah saya juga malah belum belum canggih-canggih amat mbak bikin ini tapi yang lain kan udah bikin frosting gini maksudnya nutup ini menghiasnya menghias ini ikut kita biasa bikin kayak cupcake itu seneng banget anak-anak paling seneng cupcake atau bikin yang lucu-lucu lah nanti mereka yang hias apalagi mau christmas lagi ini aku rapiin dulu ya kira-kira seperti ini terus kita akan hias dia saya pakai daun rosemary oh ini sekarang kita hias pakai daun rosemary supaya ayo masalah masalah ini cerita 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 ini ini ada ini juga ya ini ada trio kan ya mbak iya apa namanya mbak iya viska terus terus cukup hai 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 taruh aja kok salah iyalah iyalah enggak salah ini ini ada salah bener masih bener hai 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 kalau di luar ada yang merahnya bagus ya kalau disini kurang ya kurang merah asem-asem kita kasih yang lebih merah-merah ya ini enak-benak santok 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 ini disini boleh dikasih selang-seling ...dan Mbak Risa. Oh, kasih. Jadi deh. Oke, cake sudah selesai. Boleh dinikmati untuk Christmas dengan hiasan-hiasannya atau boleh didekor yang lain lagi. Sesuai selera. Selera mau ulang tahun atau mau acara lainnya, Mbak. Oke. Ayo semangat. Masak selalu menyenangkan. Bye. Terima kasih telah menonton!